Kita beralih ke wilayah Blitar, pemirsa di Blitar ada salah satu yang namanya Kampung Sayur yang merupakan strategi optimalisasi lahan kosong. Dalam kesempatan ini, Bupati Blitar Rini Syarifah bersama rombongan mengunjungi langsung Kampung Sayur yang berada di Desa Pandanarum, Kecamatan Sotojayan, Kabupaten Blitar. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Kampung Sayur yang merupakan strategi optimalisasi lahan kosong. Bupati Blitar, Rini Syarifah bersama rombongan mengunjungi langsung Kampung Sayur yang berada di Desa Pandanarum, Kecamatan Sotojayan, Kabupaten Blitar. Di tempat ini, setiap rumah menanam sayuran dan aneka tanaman lain, mulai dari sawi, kangkung, cabai, hingga stroberi, tumbuh subur, dan menghijaukan pemandangan. Yang membanggakan, selain untuk memenuhi kebutuhan dapur harian, sayuran ini juga dipasarkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Hal ini merupakan bukti nyata kemandirian ekonomi. Desa Pandanarum juga menyimpan potensi lain. Bumdes, Pogmas, dan PKK mengembangkan berbagai produk UMKM. Ada aneka olahan dari ikan lele yang dipelihara sendiri, pupuk organik terfermentasi, hingga beras kemasan premium. Kedepan, perangkat daerah terkait akan didorong untuk terus memberikan pendampingan terkait packing, perizinan, dan pemasaran. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.